Jadi, ini salah satu resiko ya, dapet rumah murah, mending gak usah aja, repot. Tapi, ini miskomunikasi nih, ini wonglondohi padahal ngomonglondohi, yang saya merepotkan sekali nih, a*****. Mopat lu rohci, and close the flow. Halo sedulur, hari ini tanggal 7 Februari 2023, jadi ceritanya mulai hari ini, ada renovasi di Gupon saya. Jadi, renovasinya itu di kamar mandi ya, di bathroom, itu dibongkar semua karena, kok gak salah, itu mengandung, apa, bahan bangunannya itu mengandung asbest. Jadi, dibongkar semua. Dan ini hari pertama, proyeksinya itu, pekerjaan itu selama 10 hari kerja. Jadi, setiap hari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 atau jam 5, saya gak tau. Jadi, ini salah satu resiko ya, dapet rumah murah untuk kaum kere-hore ini ya. Di video sebelumnya, udah saya sampaikan bahwa salah satu yang harus dipertimbangkan adalah ketika sedulur ingin ambil rumah yang model kupon gini ya, Itu pastikan salah satunya harus ditanyakan apakah akan ada renovasi besar. Jadi, kalau jawabannya ada dalam waktu dekat, mending gak usah aja. Repot. Sumpah, ampun dah. Nanti saya kasih tau kondisi ya, situasinya setelah ini hari pertama. Dan mungkin nanti akan saya bikin setiap hari videonya nih. Saya pengen tau cara kerja wong londoi woyomopo. Ini saya menyusahkan sekali ya. Kenapa gak dari dulu? Saya aliran juga sama pengelola apartemen ini. Karena saya menempati ini kan baru 3 bulan setelah saya tekan kontrak ya. Kok gak dari dulu gitu loh? Ya mungkin karena waktu itu gak banyak pekerjanya atau mungkin terkendala pandemi, saya gak tau. Tapi untuk masalah yang seperti ini, waduh. Ya gimana, saya gak bisa ngapa-ngapain ini. Dan saya bayangkan ini pasti nanti setelah selesai repot sekali untuk membersihkan. Dan saya gak tau apakah prosedur kerja mereka ini nanti setelah selesai dibersihkan atau enggak. Tapi saya gak yakin karena nanti saya kasih tau videonya ya. Oke kita mulai dari pintu masuk ya. Ini pintu masuk. Begitu masuk. Nih. Bagus sih. Lantainya udah dikasih. Ya alas gini ya. Biar gak merusak laminatnya. Gitu ya. Nah itu kondisi ruangannya. Disitu ada gak tau tuh cat. Terus ada itu mungkin semen. Yang disana itu. Apa namanya? Keramik atau tegel. Keramik-keramiknya ya. Jadi ini bagus nih dikasih alas seperti ini ya. Biar gak merusak lantai. Terus. Bagusnya. Ini juga di setiap pintu dia kasih plaster kayak gini. Biar debunya gak masuk ya. Di semuanya. Di pintu. Semua pintu. Gitu. Biar gak nanti. Nah ini yang diperbagi. Kamar mandinya. Ini kan menyusahkan ya. Saya gak bisa mandi nih selama. Sepuluh hari kerja. Dari tanggal tujuh sampai tanggal tujuh belas. Sepuluh hari berarti ya. Bitu. Walu. Sampai. Bitu. Walu. Sampai. 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 Ini dibongkar semua. Ini hari pertama kayak gini. Jadi mereka. Hari pertama ini mungkin bongkar ini semua. Terus besok gak tau apa lagi. Tapi yang jelas nih. Yang biar gak nih. Nih. Ini yang kamar yang biasa saya pakai. Disil sih. Apa? Dikasih plaster. Cuman karena saya mau masuk ya. Yupi ya. Tak bongkar meneng. Besok minta di ini lagi. Dan. Mesin cuci. Ditaruh disini sama mereka. Pintu kamar. Pintu kamar mandi tadi. Taruh disitu. Ini juga. Ini yang kamar saya pakai. Di. Kasih. Plaster semua. Yang toiletnya. Untungnya. Toilet ini. Gak direnovasi. Jadi misal. Masih bisa saya pakai nih. Bisa gak? Oh bisa. Ini masih bisa saya pakai nih. Ini ngerasa atus. Biangannya. Satu lagi loh deh. Kan di video sebelumnya. Saya kasih tau bahwa. Karena di toiletnya itu gak ada. Washtafel. Gak ada sinknya. Jadi saya request. Request. Sama. Pengelola. Apartemen ini. Request bahwa. Kalau bisa. Sekalian lah. Ditambahin. Washtafel. Ata sink. Di toiletnya. Dan. Pihak pengelola. Udah. Setuju katanya. Dia udah order. Dan nanti. Mau sekalian dipasang. Nah. Ternyata. Kontraktornya itu. Setelah saya. Hubungi tadi. Itu mereka bilang. Kami tidak ada. Kontrak untuk. Nambah. Sink. Atau washtafel. Terus saya jelasin lagi. Bahwa. Berdasarkan email. Dari pengelola. Dari domain ya. Itu. Udah jelas tuh. Dia udah. Menyatakan bahwa. Kami akan order. Sink. Untuk anda. Tapi. Ini. Miskomunikasi nih. Ini. Ini. Saya juga. Erani. Nah. Harusnya sih. Sekalian kerja kan. Tok itu. Nyambung dari. Kamar mandinya kan. Jadi kalau mau nambah saluran air. Tinggal ditarik aja. Mungkin ya. Ditarik pipa. Tambahkan sink. Itu gampang. Nah. Khawatir saya nih. Nanti kalau. Pekerjaannya. Beda lagi. Ini bikin repot lagi. Gak gini lagi. Biangan. Jadi. Itu setelah hari pertama. Renovasi. Kamar mandi. Yang saya merepotkan sekali. Ini. Oke. Nanti saya kasih videonya lagi. Sampai selesai. Saya pengen tau setelah apa. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di seri-seri berikutnya. Sampai selesai pokoknya. Sampai jumpa di seri-seri berikutnya.